hai 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 guys welcome back to my channel sekarang kalau ada komen di bawah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mandalafers semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang maesah dan balik lagi di channel kesayangan kita ZML Entertainment yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Monopo dan Arya Saloka aktor Evan Sandres baru-baru ini mengunggah sebuah video berisi motivasi tentang percintaan pada minggu bulan Agustus 2021 Unggahan Evan Sandres kemudian ditanggapi rekamnya termasuk Amanda Monopo Pemeran Nino dalam sinetron ikatan cinta tersebut memberi motivasi percintaan yang berisi tentang kehilasan ketika melepaskan seseorang yang dicintai buat kalian yang sain ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja terkadang sebuah relationship itu seperti kaca yang retak ada baiknya kita membiarkan kaca itu tersebut pecah berserahkan daripada kita berusaha untuk menyatukan pecahan-pecahan itu tapi justru melukai dari kita sendiri tutur Evan Sandres sambil menatap ke arah kamera dengan mata berkaca-kaca dikutip dari matamata.com kemudian ia memberi kesimpulan dari kalimat sebelumnya tentang melepaskan sebuah hubungan jadi intinya memang sakit untuk melepaskan tapi terkadang akan lebih sakit ketika harus bertahan so good luck and enjoy the love lanjutnya nampaknya video pendek ini dibuat ketika ia masih berada di lokasi syuting sinetron di kataan cinta unggan itu pun dikomentari oleh pemain sinetron lainnya salah satu Amanda Monopo sayang emoji hati tulis Amanda Monopo komentar Amanda Monopo itu justru menimbulkan kontroversi di antara beberapa netizen beberapa penggemar mengira bahwa Amanda Monopo dan Evan Sandres memiliki hubungan di dunia nyata selamat ya buat Evan dan Amanda I am Evan Sandres secepatnya go publik ya no glensia randy aja udah go publik at glensia kaisara official at randy jonapratama at arya saloka si arya bakal galau gegana ini tutur seseorang netizen aminkan aja say tuh sama-sama single ya kan ujar netizen yang lain entah kenapa di kehidupan yang nyata Evan Sandres cocok nih sama Amanda lanjut yang lain sedangkan lainnya mengatakan bahwa balasan ini hanyalah sebuah lelucuan belaka yang komen pada komen gak bisa dibawa jokers ya apa-apa diseriusin santai aja napa kalau pada begitu manda komen dimanapun gak bakal nyaman kata warganet yang lain woi kenapa masih pada ribut sendiri kasihan yang punya akun woi perkara komen sayang doang lo emoji tertawa ujar netizen yang lain Amanda menopo tengah sukses dengan perannya sebagai istri aldebaran arya saloka Andin di sinetron ikatan cinta menampilkan sehari-haripun kerap dihubung-hubungan dengan perannya di sinetron laris tersebut saat ini ceritanya Andin tengah mengandung buah cintanya dengan aldebaran seperti biasanya Amanda menopo totalitas dalam berannya meski hanya acting dia benar-benar terlihat seperti hamil sungguhan ia terlihat dari unggahnya di akun instagram untuk anakku jangan lupa bahwa aku mencintaimu hidup ini penuh dengan masa-masa sulit dan masa-masa indah melajarnah dari semua yang kamu bisa jadilah pria yang kukenal mam tulis Amanda menopo pada unggahnya dalam bahasa inggris seperti dikutip dari briolet pada setiap kemarin dari caption yang tuliskannya seolah Amanda menopo memocorkan pada penonton bahwa anak yang akan lahir dalam sinetron ikatan cinta adalah laki-laki pada unggahan itu perempuan berusia 21 tahun itu terlihat begitu cantik menggunakan dress dan memegang perutnya sehingga terlihat baby pumpnya meski bukan sungguhan namun banyak orang yang kagum dengan dirinya sebagai ibu hamil warganet pun sebagai penonton setia sinetron ikatan cinta tersebut memberikan berbagai tanggapan bahagia tak sedikit dari mereka yang mengharapkan aladin sebutan untuk anak andin dan aldebaran tepat lahir mereka juga menyebutkan Amanda terlihat begitu cantik akhirnya siapa kekasih Amanda menopo kini terungkap kakak pemeran andin juga bahas tentang bilisya putra keluarga besar Amanda menopo masih berduka atas kehilangan ibu mereka yakni Henny menopo wafat pada 25 Juli kemarin ibunda Amanda menopo menghembuskan nafas terakhirnya terkait hal ini Amanda menopo yang hanya rehat sejenak dari sinetron ikatan cinta yang juga dimintangi oleh Arya Saloka setelah kepergian sang ibu pemeran andin itu memang semakin dekat dengan sang kakak Angelisa menopo bahkan Angel mulai memberikan nasihat untuk sang adik soal masalah asmara hal ini dikutip dari channel youtube melani ricardo baru-baru ini hal itu dilakukan Angel karena Amanda menopo sempat mengatakan ingin menikah muda Angel pun akhirnya membongkar hubungan asmara mantan kekasih bilisya putra itu pada milinei ricardo kepada milinei Angel mengungkapkan jika sang adik mengurungkan niatnya untuk menikah muda sebetulnya dia ada pikiran untuk menikah muda cuma makin kesini ternyata karirnya mendukung ujar Angel Angel juga membuka suara soal singpang siur kabar Amanda menopo telah memiliki seorang kekasih soal siapa kekasih Amanda menopo kini Angel malah mengungkapkan jika sang adik belum menjalin hubungan nasmara dengan siapapun Amanda disebut masih ingin mengejar karirnya di dunia hiburan yang tengah bersinar sampai sekarang pas aku tanya ada yang dekat atau tidak dia bilang mau fokus ke karir aja ujar Angel karena dia tahu kesempatan gak akan datang dua kali katanya menambahkan sebagai seorang ngakak Angelisa menopo mengaku hanya bisa mendoakan agar sang adik mendapatkan pasangan maupun jodoh yang terbaik sementara itu soal bilisya putra pun turut hadir dan menemani Amanda menopo di pemakaman itu juga sempat dibahas bahkan berhembus kabar bahwa bilisya putra menemani Amanda menopo di rumah sakit namun baru-baru ini kabar tersebut ditepis oleh kakak dari Amanda menopo dan menyebut bahwa bilisya putra tidak menemani adiknya selama sang ibu dah dirawat di rumah sakit Angelisa menopo menyebut jika bilisya putra datang di pemakaman ibunya saja kalau menemani di rumah sakit sebenarnya enggak sih ujarnya Angelisa menopo mengungkapkan bahwa kehadiran bilisya putra ke pemakaman ibunya untuk memberikan dukungan kepada keluarga Amanda menopo kita tahu bily pernah mengalami kehilangan makanya bily juga datang karena dia kenal sama mami mungkin dia juga pengen support keluarga kita kata Angelisa menopo karena dia tahu kondisi kehilangan seperti itu seperti apa rasanya katanya dikutip dari youtube hits infotainment pada selasa kemarin meski begitu masih banyak netizen yang kerap menanyakan dan juga berharap jika Amanda menopo dan bilisya putra bisa terima kasih terima kasih